Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar pencinta sepak bola yang baik hati semoga baik-baik saja dan dalam lindungannya resah manajer Thailand ungkap kekuatan timnas Indonesia namun sebelum kita lanjut dukung channel ini dulu dengan cara like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama manajer tim nasional Thailand nualpan lamsam sedikit resah dengan kekuatan timnas Indonesia menjelang leg kedua final Piala FF 2020 perempuan yang disapa madampang itu mengungkapkan kelebihan sekuat Garuda Aswan Shin Taeyong Thailand memiliki keuntungan pada pertempuran kedua sekuat gajah perang mengalahkan timnas Indonesia 4-0 di stadion nasional Singapura pada Rabu 29 Desember 2021 gol dicetak Sanatip Songkrasin menit ke-2 dan menit ke-52 sepakkan Supacok Saracat menit ke-67 dan sumbangan Bodin Palame ke-83 meski demikian, madampang tak mau sekuat Alexander Volking terlena dengan kemenangan tersebut dia menilai timnas Indonesia memiliki kekuatan yang bisa menyulitkan Thailand saya sangat khawatir karena Indonesia adalah tim dengan gaya permainan yang sangat cepat mereka memiliki energi muda dan menekan sepanjang pertandingan kejarnya mengutip Bongda 24h Kamis 31 Desember 2021 kemenangan 4-0 membuat saya merasa sangat tenang semoga Thailand bisa juara dan membawa pulang juara di leg ke-2 final Piala AFF namun pemain tidak boleh subjektif lanjut Madampang pertemuan kedua akan berlangsung di stadion yang sama tim Merah Putri akan kembali melawan Thailand pada Sabtu Januari 2022 kekalahan telak membuat langkah pasukan Sintayong sangat berat untuk menjadi juara Piala AFF 2020 mereka harus menyatakan 5 gol tanpa balas ke gawang Thailand